Setuju banget tuh memang cinta itu harus diperjuangkan, bahkan setelah menikah pun seperti itu. Setiap hari harus dibangun kembali cintanya, kasih mula-mulanya seperti apa gitu. Kalau gak nanti bisa padam apinya. Jangan sampai padam, percikan-percikan itu harus ada ya. Dengan berbagai cara kita harus membuat itu ya. Dengan disiram pakai oli. Jadi jangan dong, jangan pakai bensin juga. Jadi intinya diciptakan ya Pak ya, bukan tiba-tiba datang gitu ya. Keren banget. Iya, iya, jadi memang harus diusahakan, harus ada effort dari pasangan masing-masing. Emang seperti itu harus kebahagiaan itu diciptakan. Bukan karena keadaan. Seperti Om Indra, itu selalu menciptakan kebahagiaannya. Kalau perlu dimanapun Om Indra berada, dia harus bahagia. Oh iya dong. Buktinya ya, dia tuh sangat bahagia sekali ketika menghadiri pernikahan dari anak temannya itu di Bali. Sangking bahagia, semangat banget loh memakai segala sesuatunya tentang adat Bali. Pakai itu, udang itu loh ikatan di kepala itu. Itu juga pasti salah satu kebahagiaannya itu muncul dari anak yang setia menemannya dia kemanapun. Termasuk ke Bali ini gitu. Iya, bahagia ya. Memang itu keluarga itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan juga pastinya ya. Memang, keluarga ku adalah surgaku. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Asik! Keluarin semua quote ya Bu. Pasal berapa, berapa itu Bu ya? Oh banyak pokoknya Pak. Seperti apa? Beritanya ini dia untuk Anda, silakan. Harta yang pentam. Layaknya tak pernah rapuh digurus oleh zaman. Pelawak kawakan Indro Wargok memang selalu saja menarik perhatian pada setiap momennya. Sudah lebih dari satu panca windu pria yang menjadi salah satu legenda dunia komedi ini hilir mudik di kanca panggung hiburan. Dan tak pernah bosan untuk menghibur masyarakat tanah air. Dan tak hanya itu saja, selain dari sepak terjang dalam karirnya, seorang Indro juga memiliki daya tarik tersendiri dari kehidupan pribadinya. Salah satunya adalah jika kita melihat dalam akun Instagram miliknya banyak sekali momen-momen menarik dalam kesaharian pria penyuka motor gede ini. Salah satunya adalah kalau ia mengunggah sebuah foto yang menampilkan potret suatu acara pernikahan kerabat dekat putrinya yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Terlihat jelas karisma seorang Indro saat ia mengenakan pakaian adat khas Bali, lengkap dengan ikat kepala atau yang biasa disebut udang. Dari hal itu rupanya ayat tiga anak ini sangatlah tertarik dengan kebudayaan yang berada di Bali. Hal ini pun diungkapkan dalam salah satu unggahan teranyar miliknya, di mana tertulis ia jatuh cinta dengan segala hal tentang Bali. Dan dalam kesempatan mewawancara kalau mengisi acara di Transmolci bubur kemarin, kalau menghadiri acara pernikahan bersama dengan anaknya di Bali beberapa waktu lalu, Indro sangatlah kagum dengan segala kearifan budaya setempat. Gak tahu kenapa saya senang banget sama kekerabatan mereka. Mereka tuh saling menghormati, mereka saling apa ya. Orang Bali tuh terkenal banget keramahannya apa segala macam itu. Dan saya ke sana tuh untuk pernikahan sahabat anaknya dari sahabat saya. Saya berasa bahwa itu anak saya sendiri walaupun saya kan muslim. Dia dengan segala, saya ngeliat kayak gitu keren banget, istimewa gitu. Adat mereka tuh istimewa banget. Saya bahagia banget bisa mengalami itu, bisa melihat itu gitu. Jadi menurut saya Bali tuh buat saya istimewa. Telah dibuat jatuh cinta dengan kebudayaan Bali, rupanya hal ini membuat Indro semakin ingin memperluas pengetahuannya mengenai budaya yang ada di tanah Nusantara. Karena dirinya yakin masih banyak keistimewaan di luar sana yang sama memukaunya kalau ia melihat kearifan budaya Bali. Bukan berarti yang lain gak istimewa karena saya gak ngalamin aja yang lain-lain. Dari situ saya jadi kepengen ngeliat semua. Nah itu yang tadi saya bilang, ketertarikan saya. Budaya Nusantara tuh saya kepengen banget. Pengen lihat satu persatu, keren banget. Seperti yang diketahui, Indro pergi ke Bali untuk mengandiri acara pernikahan dengan didampingi oleh anaknya yang bernama Putri. Sebagai mana yang pernah diunggapkan pasca kepergian sang istri pada bulan Oktober 2018 lalu, mau tak mau pria berkepala pelontos ini harus mengisi aktivitasnya tanpa adanya sang istri tercinta di sampingnya. Karena menurut kabar, kalau mendiang istri Nita Okto Bianti masih hidup, wanita tersebut tak pernah lepas dalam tiap momen kesehariannya. Dan kini agaknya sang anak pun selalu mendampingi sang ayah yang kini sendiri. Bahkan seperti dalam acara musik di Transmosi Bubur kemarin, putrinya terus menghadiri panggilan musik tersebut di mana kebetulan sang ayah sedang berkolaborasi dengan kelompok musik kesukaannya yakni Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau yang akrab kita dengar dengan OM-PMR. Putri itu pengamarnya PMR. Jadi kalau saya di mana ada main dengan PMR, dia pasti ada. Dia pasti datang. Dia pengamar PMR banget ya. Dia senang banget gitu dengan PMR. Jadi apalagi kalau ada bapaknya gitu. Gue senang banget nanti dia ngeritik saya di rumah.